Baik, di video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat postingan ya Oke, kita sudah belajar bagaimana cara membuat page, halaman page ya Dan yang kedua ini kita akan belajar bagaimana cara membuat postingan ya Oke, kita akan memasukkan postingan ya, Anda klik di sini, add new Kemudian kita akan meng-setup dan membuat postingan terbaru ya Oke, Anda bisa lihat ya, di sini ya Kita belum mempunyai postingan apapun ya Di sini ya, masih kosong Kita akan memasukkannya di sini ya Oke, kita sudah menulisnya ya Saya sarankan Anda menulis dulu ya Sehingga Anda bisa membuatnya ya Oke, saya akan memasukkan ya Untuk ininya ya, postingannya Copy di sana ya Kemudian saya akan memasukkan ya Oke, apa itu bisnis online ya Oke, kemudian kita akan masuk ke visual Ya, kemudian saya akan masukkan ya Page di sana Ya, oke nanti tampilannya akan seperti ini ya Oke, sudah jadi ya Kemudian saya akan copy lagi Ya, copy lagi Ya, kemudian page di sana ya untuk SEO-nya Ya, kemudian untuk keywordnya Bisnis Oke, sesuaikan dengan judul ya Bisnis online Bisnis online Internet Atau blog ya Oke, seperti itu ya Copy Ya, oke Kemudian untuk kategori Saya akan pilih affiliate marketing Kemudian untuk text Saya akan masukkan yang ini ya Add lagi Kemudian untuk description-nya Juga saya akan masukkan ya Apa sih Ya, bisnis Oke, apa sih Bisnis online Itu Oke, yes Temukan jawabannya Di sini Anda akan belajar banyak ya Banyak tentang bisnis online Oke, seperti itu ya Kemudian kita akan publish ya Seperti itu ya Oke, kita akan lihat Kita akan lihat hasil postingan kita Ya, kemudian kita akan di sini ya View post Ya, kita akan close ya Oke, nanti tampilannya akan seperti ini Cukup bagus ya Anda bisa Membootnya Seperti itu ya Ataupun Anda tidak bisa Tidak menembootnya ya Oke, kemudian saya akan masukkan gambar Ya, agar Lebih Tampil profesional ya Oke, saya akan Pilih di bagian google Ya Google Oke, bisnis Online Oke, kemudian saya akan pilih Di bagian gambar Oke, di bagian gambar Saya akan pilih yang Oke ya Yang cukup bagus ya Oke, saya akan pilih yang ini Oke ya, yang ini ya Kemudian saya akan Lihat gambar Oke ya Ternyata tidak bagus ya Oke, kita akan pilih yang lain lagi Oke Oke ya Kita akan pilih yang bagus ya Ya, yang tentu Cukup bagus untuk website kita Ya Oke, seperti ini ya Saya akan pilih yang ini Ya, oke Klik di sana Kemudian lihat gambar Oke Save as Save image ya Kita masukkan komputer Oke, saya sudah masukkan ya Kemudian ya Setelah saya masukkan Saya akan masukkan di sini Ya, kemudian Media Ya, kemudian Insert Media ya Anda klik di sini Select file Kemudian Kemudian saya akan pilih Business online ya Oke, di sini ya Open Oke, kita tunggu Ya, untuk proses uploadnya Kemudian Kita akan Lihat ya Hasilnya Oke, seperti ini ya Kemudian klik Insert Into Pulse Ya Oke Dimensinya 300x300 Ya, kemudian Saya akan pilih yang sebelah kiri Ya, agar Tampilannya lebih bagus ya Oke, kita akan lihat ya Update Postingan Di sana Kemudian Kita akan Lihat ya Hasilnya Oke, hasilnya Oke, kita akan refresh Di sini Enter Maka nanti Tampilannya Ya, akan Seperti ini ya Cukup bagus Oke, seperti ini ya Oke, cukup bagus ya Ada gambar Ya, ada Ini ya Apa Tulisannya ya Oke, jika Anda ingin Melinkan Ya, link ini sangat mudah Ya, Anda klik di sini Ya, klik di sini Highlight Kemudian linkkan Ya, Anda bisa linkkan Ke page Anda Yang lain ya Apapun page Anda Misalnya page ini ya Copy di sana Ya, kemudian Page di sana Ya Kemudian open new tab Ataupun tidak ya Kemudian add link Ya, kemudian update ya Nanti kita lihat ya Perubahannya ya Oke, kemudian kita akan Lihat perubahannya Di sini ya Enter lagi Ya, Anda bisa lihat Oke, Anda bisa lihat link ya Sebelah kiri ya Link Ya, ketika kita klik Maka akan Kedirik ke halaman tersebut ya Oke ya Saya akan teruskan Ya, saya akan memasukkan Lima postingan ya Sehingga website kita akan Lebih sempurna Dan tampil lebih bagus Terima kasih Terima kasih telah menonton